Halo teman-teman, hari ini Aik akan bermain dengan tumbuhan Putri Malu. Seperti apa sih keseruannya? Kita lihat yuk videonya. Teman-teman sudah tahu belum dengan yang namanya tumbuhan Putri Malu? Hmm, Putri Malu adalah tumbuhan perdu pendek anggota suku kolong-kolongan yang mudah dikenal karena daun-daunnya yang dapat secara cepat ngutup atau layu dengan sendirinya tanpa sentuh. Walaupun sejumlah anggota tumbuhan kolong-kolongan dapat melakukan hal yang sama, Putri Malu bereaksi lebih cepat daripada jenis lainnya. Pelayan ini bersifat sementara, karena setelah beberapa menit keadaannya akan pulih seperti semula. Keunikan dari tumbuhan ini adalah bila daunnya disentuh, ditiup, atau dipanaskan, akan segera menutup. Hmm, kalian tahu tidak penyebabnya kenapa? Karena hal ini disebabkan oleh terjadinya perubahan tekanan turbo pada tulang daun, rangsangan tersebut juga bisa dirasakan daun lain yang tidak ikut tersentuh. Gerakan ini disebut terses monasti, yang walaupun dipengaruhi rangsangan sentuhan, sebagai contoh gerakan terses monasti, daun, putri malu tidak peduli dari arah mana menangis sentuh. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Kau takut sama belalang . tanaman ini juga menguncuk saat matahari terbenam kembali setelah matahari terbit tanaman putri malu menutup daunnya untuk melindungi diri dari hewan pemakan tumbuhan yang ingin memakannya warna daun bagian bawah putri malu berwarna lebih pucat dengan menunjukkan warna yang pucat hewan yang tadinya ingin memakan tumbuhan ini akan berpikir bahwa tumbuhan tersebut telah lain dan menjadi tidak meningat lagi untuk memakannya udah yang udah bobo gak bisa banget yang situ tutup nih dia tidur yang ini banyak banget itu dia ada bobo ya iya ada belalangnya gak ada sih iya sama lagi ke sini ini ada apa ini flower flower yang ini gak bisa ini tuh jangan lupa like komen subscribe dan share ya teman-teman supaya bisa melihat video-video air yang lain selamat menikmati selamat menikmati